Intro Shalom saudaraku Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua New Every Morning pagi ini akan membahas tentang Kunci menjadi kuat dalam Tuhan bagian pertama Mengapa kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan Yang pertama Kita sedang mengalami peperangan rohani Alkitab mengingatkan bahwa kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan Karena kita sedang memasuki masa peperangan rohani atau peperangan iman Alkitab menjelaskan Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Dalam bahasa Yunaninya disebut Kalepos Yaitu atmosfer yang membuat perilaku manusia menjadi jahat Manusia menjadi cinta kepada dirinya sendiri Dan cinta uang 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima Kondisi ini sangat berbahaya Dimana kita tidak akan mungkin kuat Kalau tidak intim dengan Tuhan Dan keadaan ini akan dialami oleh anak-anak Tuhan Yang hatinya berjarak dengan Tuhan Karena disini ada unsur roh jahat Sehingga kekuatan mereka semakin melemah Jika kita kuat di dalam Tuhan dan firmannya Maka kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis Bereaksi dengan benar Bangkit menyerang pusat pertahanan musuh dengan doa Dan melakukan tindakan profetik Untuk merebut kemenangan Kedua Kita akan menuai hasil yang penuh berkat Jika kita tidak menjadi lemah Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Galatia 6 ayat yang ke-9 Banyak orang kehilangan hasil yang penuh berkat Oleh karena mereka telah menjadi lemah imannya Kehilangan semangat juang Putus asa Dan bahkan meninggalkan panggilan hidup mereka Alkitab menasihati kita Bahwa alasan kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan Adalah supaya kita bisa menuai hasil yang penuh berkat Jika kita tidak menjadi lemah Mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Berikanlah kami iman yang kuat dalam tiap peperangan iman Sebab iman kami sanggup mengalahkan dunia Berikan kami kekuatanmu Supaya kami tidak menjadi lemah Sampai waktunya kami menuai berkat Dalam nama Tuhan Yesus Amin Have a better day And God bless you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!